Kisah hidup Dr. Wayan yang tinggal di rumah mewah terbengkalai di kawasan Karawang, Jawa Barat saat ini sedang ramai dibicarakan. Penelusuran Tribun Jakarta ada dua alasan mengapa Dr. Wayan membiarkan rumah mewahnya terbengkalai dan dipenuhi sampah. Alasan pertama diungkapkan oleh sahabat Dr. Wayan, Pak Kade. Pak Kade dan Dr. Wayan sudah saling mengenal sejak tahun 1996. Pak Kade tiap dua minggu sekali selalu mendatangi rumah Dr. Wayan hingga memberikannya makanan dan listrik. Di wawancara YouTuber bernama Irfan Jayani, Pak Kade belak-belakan bahwa ia sebenarnya sudah sering meminta Dr. Wayan untuk membersihkan rumahnya. Sebagai teman, Pak Kade perhatian melihat rumah Dr. Wayan kumuh. Pak Kade pernah beberapa kali ingin membersihkannya, namun hal itu dilarang oleh Dr. Wayan dengan alasan tak masuk logika. Kadang memang jawaban beliau tidak logis di saya. Contohnya, ditanya Pak Kade, Bli, ini kenapa begini? Kan kotor sekali. Apa yang kita peroleh dari ini? Burung kapinis di dalam rumah. Jawaban Dr. Wayan, ya nggak ada. Kata Pak Kade, yaudah jangan kasih kesempatan hidup bikin kotor. Jawaban Dr. Wayan, dia juga butuh hidup. Nah, yang begini-begini saya nggak bisa terima, ungkap Pak Kade. Tak cuma perihal burung, Dr. Wayan juga melarang ada orang yang menebang tanaman serta pohon besar di rumahnya. Bahkan warga sekitar juga dilarang mengambil mangga di pohon Dr. Wayan. Mengenai hal tersebut, Pak Kade menyebut Pak Kade bukan orang yang pelit. Namun lagi-lagi, terkait hal itu, Dr. Wayan punya alasan tak masuk akal. Pohon juga, Pak Kade bilang, tebangin aja. Jawaban Dr. Wayan, dia pohon juga butuh hidup. Dia nggak pelit sama sekali, pungkas Pak Kade. Katanya nggak boleh ambil mangga. Katanya buat makanan kelelawan. Kalau manganya diambil, kelelawan makan apa? Kalau orang kan bisa beli makanan di pasar. Kenang warga sekitar. Tapi masuk akal sih, lebih ke manusia yang peduli sih. Timpal Irfan Jayani. Entah saking cintanya atau jawabannya nggak masuk akal. Katanya tanaman juga butuh hidup. Nah, jawaban begitu, Dr. Wayan. Apakah karena saya orang umum ya di luar nalar beliau? Ini makhluk hidup tapi yang ditempatkan di tempat ya, ujar Pak Kade. Lalu, menurut suami Niluh, gede orang yang pertama kali memviralkan rumah Dr. Wayan mengurai pandangan yang berbeda. Ia menduga alasan Dr. Wayan membiarkan rumah mewahnya kotor dan terbengkalai karena merasa frustasi di tinggal istri. Kayaknya dia begini, kalau diceritakan sedikit kayaknya frustasi karena di tinggal istrinya jelas gede. Terima kasih telah menonton!